band itu untuk diserang pertama kali bikin himanimal dari peralihan bestiality ke himanimal itu banyak yang nyerang tuh berarti fanbase nya yang nyerang? fanbase nya bestiality terus gue yang bikin penyemangat temen-temen ini gue selalu bikin gebrakan misalkan collab sama siapa, collab sama siapa bukan dari musik ya kita collab sama brand apa, sama brand parfum bingung anak-anak, itu band hardcore lho bukan hanya Geraldine gitu iya iya apa yang lo kerjain, kerjain aja sepenuh hati jangan mikirin profit dari awal gue begitu, kayak nge-band itu gak usah mikirin duitnya ya bakar duit dulu emang kayak gitu mas iya dong pokoknya semua profit itu bonus anggap aja bonus kalau gak ada pun gak apa-apa berarti 60 kali ini edisi yang cukup spesial buat saya pribadi karena menampilkan perwakilan dari salah satu member band yang baru saja meluarkan split albumnya yang berjudul Human Rage gak usah pakai banyak ngomong, banyak kincang untuk tampilkan langsung Dika Morasta dari Human Animal lapar ya? halo Dik, apa kabar? baik, baik, baik semangat terus ya? alhamdulillah, alhamdulillah jika di tengah pandemi covid yang udah berapa, udah ulang tahun malah nih ya? iya setahun lebih nih malah ya? setahun lebih lu bakal bahkan mengeluarkan split album nih bareng Outrage terus ditambah lagi ketika band lu ditinggalin sama drummernya band lu tuh gak kehabisan akal mengadakan audisi online gitu sampai akhirnya mendapatkan drummer peganti baru itu di tengah pandemi ini sebuah konten tayangan yang menarik banget sih buat kita semua nih si penikmat musik terutama yang di ranah musik ekstrim apa sih yang jadi peledasan lu melakuin itu tuh? apa memang harus secara gak langsung gini nih? ini emang harus secepatnya kita cari penggantinya atau ya kita konten aja dah gitu karena gak ada panggungan gitu si drummer ya? iya drummer itu kebetulan kebetulan setelah kita recording yang empat lagu ini dia resign pokoknya kayaknya gua udah gak bisa bantu dengan eh gak bisa join lagi emang minimal karena project band yang satu lagi lagi sibuk juga buat mau ngulain album oh dari situ tapi ini udah rekaman nih iya harusnya sih harusnya gua pikir harusnya ini tuh buat album ke dua sebenernya udah empat lagu selesai kebetulan kita sebelum pandemi ini kita tour sama Outreach iya ke beberapa kota tapi di tengah-tengah tour itu kita selalu ngomong kita gak bisa setelah tour ini gak bisa udah gitu aja kita bikin sesuatu yuk gua bilang gitu ide dari lu awalnya? eh yuk apaan tapi udah sampe situ doang kepotong pandemi belum tau sesuatunya itu apa? belum tau kepotong pandemi udah nah selesai gua nge-tag eh kita nge-tag gua pikir ah yaudah kita bikin split album aja yuk gua langsung teleponan sama anak meeting deh meeting split album eh kebetulan kalo gabungan human-neemal sama Outreach itu kan kayaknya catchy banget human rage gitu iya perlawanan manusia gitu ya kan kayaknya catchy banget yaudah jadi akhirnya nah gak ada drummer kan? iya bingung lagi nih gua gimana? sementara harus ya gak bisa tinggal diem walaupun kayak gini harus jalan terus kan? ada pertanggung jawaban dari yang udah dirilis akhirnya ngapain ya? kan emang gak gak bisa manggung apa segala macem betul ini bikin audisi online aja kebetulan loh lagi jaman-jamannya ini yang apa jamming online jamming di rumah masing-masing kayak gitu-gitu gua pikir itu dari situ ngambilnya oh bikin begini aja nih lucu nih gitu tapi sebelum pandemi berjalan memang kalian itu sudah ada tim yang untuk mengerjakan hal seperti itu gak sih? enggak kita spontan itu? iya spontan aja yaudah akhirnya kita bikin iseng-iseng aja itu post di Instagram bikin audisi online gak taunya banyak ternyata yang-yang yang nge-tagin apa segala macem udah bikin banyak wah banyak juga tapi kita gak nyari skill emang kita tuh band-band yang gak nyari skill asal nyambung aja gitu kayak batinnya nyambung chemistry ya? chemistry nyambung itu yang kita pilih wah yang yang upload sih jago-jago banget keren nah dari sekian belas itu kita pilih tiga dari tiga itu baru pilih satu itu tiga itu kita bikin audisi terbuka itu pas yang tiga hmm di Bekasi selama berapa lama sih itu? proses audisi berlangsung? sebulan 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 berapa konten yang dihasilin dari audisi itu? eh konten besarnya satu konten besarnya satu konten berarti dari sebelas personel eh sebelas peserta gitu oh itu ada di IG semua dari mereka masing-masing kan itu? tapi gak masuk ke konten kalian sendiri gitu? dimasukin yang menurut kita oke lah ada sembilan apa sembilan kurang lebih oke pembahasan lebih lanjut mengenai split album itu ntar deh ntar untuk pemanasan dulu nih icebreaking dulu nih Dik lu kan sekarang sedang menekuni profesi sebagai musisi di salah satu band yang tergolong berkecipungnya di ranah musik ekstrim ya? iya musik keras gitu pastinya tahapan sampai itu menjadi human animal kan ada prosesnya dong lu bisa ceritain gak sih? dari secara pengalaman personal lu awal mulanya lu mulai itu gimana? mulai sukanya suka ke musiknya dulu nih ya? iya gue dulu SD sampai SMP di Bandung di era 90an tuh berarti era Sapa Rua nah kelas 6 SD tuh SD sampai SMP dah gue sering setiap weekend tuh ke Sapa Rua nonton pappen balkoni kayak gitu gitu band band Bandung deh kayak anak kecil gimana? keren banget nih gitu kayak gitu itu pengaruh lingkungan berarti pengaruh lingkungan pengaruh lingkungan gue bakal bisa kayak gini nih kayak gitu iya dari situ SMP bikin-bikin band-band ecek-ecek lah nah SMA gue pindah ke Bekasi pindah ke Bekasi ke orang tua gak ada ini gak ada temen gue dari Bandung kayak alien aja gitu loh pengen pengen ngeband yang masuk tuh susah SMA kuliah kuliah SMA tuh masih cuma nonton gigs kayak gitu-gitu disini tuh gak ada gak ngeband sama sekali sebenernya ngeband itu udah lu mulai sejak pas tinggal di Bandung Bandung justru waktu kecil udah megang instrumen pas? drum awalnya lucunya lagi gue pengen banget bisa main drum karena di kampung gue di Bandung dulu tujuh belasan kan dulu iya ada tujuh belasan tuh ada jamrut sebelum jamrut namanya jamrut masih buahin sepuluh turak jadi anak kecil nonton di belakang panggung anjing keren banget double pedal kayak gitu-gitu nonton jamrut kalau namanya belum jamrut masih jamrok ini ketebak kan usianya di Kamoros tau berapa kan gitu makanya banyak om semua terus udah SMA di Bekasi suka nonton geeks ketemu deh tuh makin kebuka jalurnya ngeband 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 tahun 2000 itu udah 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 maksudnya udah udah di dunia kerja 2011 bestiality kebetulan di jaman facebook tuh ya suka kontek-kontekan gitu sama anak vokalis bestiality udah mulai temenan karena suka ke geeks juga kan di Rossi jaman Rossi kayak gitu kata-kata kan gue butuh basis nih kayak gitu sedangkan pada saat tuh lu masih main drum masih gak udah main bass oh ke Bekasi tuh udah main bass jadi drummer tuh di Bandung aja oh Bekasi udah main bass dulu main drum tapi gue gak jago-jago tapi pengen ngeband gitu ngeliat orang jago jadi minder kayaknya yang paling possible gue main bass tinggal gumpeng-gumpeng doang senaranya cuma empat kayak gitu ya gue diklik bestiality 2010 2011 kalau gak salah eh pantar-mantar kan butuh basis nih basis gue kerja gitu-gitu udah sampe situ doang setahun udah yuk ya udah gue anggap hilang eh gue dikasih materi-materinya gue dengerin sih setahun kemudian nongol lagi tuh di facebook ih ketemuan yuk ketemuan ke bass game sini di Prio kan band Prio tapi gue ke Prio nah gak tau kayak pas aja gitu di Prio tuh udah ada Kubil Kubil ternyata nah gue gak kenal sama-sama anak Bekasi tapi gak kenal sama Kubil kenalnya justru di Prio ternyata Kubil tuh emang dari dulu suka gabungnya sama anak Prio band-bandannya gitu oke pada Kubil pokoknya pas onilnya yang lama tuh vokal sama drum doang si Bestial semua rombak akhirnya ketemuan ngobrol weekend depan manggung di mana di Jawa gue lupa eh langsung langsung tour langsung di luar kota tuh oke oh yaudah ngulik beberapa hari jalan 2011 lah 2011 ya gue tau Bestial itu band band tua gitu band senior band lama gue kayak seneng aja gue bisa deh main sama mereka gitu sedangkan gue waktu di Bandung melihat band-band lama kan wah seneng gitu terus cocoknya lagi konsep musiknya tuh kayaknya klop aja deh sama gue gitu kayaknya lupain lupain gitu ya agak lebih nge-groove gitu kayak Biohazard kayak gitu-gitu kayak down set cocok aja deh emang dari kecil gue dengerinnya yang gitu-gitu kayak oh ini pas sih deh gitu yaudah gue akhirnya join Bestial pengaruh dari internal keluarga sendiri untuk karier musik lu ada gak sih? gak ada sama sekali? gak ada almarhum bokap dulu nge-band sama band Karoncong gitu sama Kus Endang kayak gitu-gitu jaman-jaman gitu lah yang gue tau sih itu cuman udah mungkin waktu masih mudanya aja gabung sama Kus Plus Cuman mungkin kayak pergaulannya aja sama dia-dia orang gitu lagi-lagi impact dari tongkrongan ya? he-he cuman kalo ditelusurin di keluarga besar gue gak ada yang musisi gak ada sama sekali berarti dari bapak langsung nurunnya langsung dulu tuh? he-he oke terus gak lama tanggal 30 April 2016 2016 itu kita semua dapet kabar bestiality memutuskan untuk bubar pada saat itu jagat jagat sosial media nih jagat dunia maya nih itu hampir selama seminggu lebih ya sangat menyayangkan pemberitaan itu iya satu karena itu satu-satunya talent band hardcore dari Priuk gitu yang bisa dibilang cukup mencuat nah lu kan menjalaninya itu mungkin tidak mulai dari awal ya tidak sampai cuma nama yang sudah lu perkuat dan nama itu udah berjalan selama 19 tahun akhirnya harus direlakan untuk bubar gitu itu apa sih yang mengakibatkan sampai bubar gitu itu kita bubar itu setelah selesai ngerjain album terakhir itu album kedua album keduanya Bestiality 146 Street judulnya pokoknya gue masuk Bestial semua manajemen kan mungkin ya mungkin yang gue rasa oh ini band selama ini band senior kayak begini nggak bagus nih manajemennya menurut gue akhirnya gue benahin dikit-dikit dikit-dikit akhirnya dipegang lah manajemen sama gue manajemen Bestiality semua manajemen kontak person pokoknya semua sampai sosial media merchandise merchandise itu gue yang pegang semua pokoknya kontak-kontak keluar gue yang pegang berarti pada saat itu lu udah mulai aware ya produk utama dari band itu tetap musik cuma ada bisnis lain setelah itu album rilis album rilis album rilis kita mau bikin launching di lima kota kemudian konti anak pelangkaraya semarang bandung jakarta baru kota ke satu kalau nggak salah pelangkaraya oh pelangkaraya oke kota satu launching pelangkaraya pulang kita main di bekasi kalau nggak salah jadi bekasi pokoknya jago ditabek deh nah vokalisnya bilang ke gue kayaknya gue udah nggak bisa narusin nih wah nggak bisa ini masih ada kontak empat kota lagi tadinya tuh itu launching 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 utamanya tuh yang di Jakarta yang kota kelimanya nggak bisa nih gimana nih nggak deh lu kan dulu kebetulan Mahesa tuh emang sering ikut-ikut sama kita manggung backing vokal kayak gitu-gitu jadi tau lah 90% tau lagunya si bestality lu coba minta bantu Mahesa deh gue udah nggak bisa narusin ini apa mungkin ada problem keluarga apa-apa nggak tau hmm halusun pribadi lah halusun pribadi mau nggak mau tanggung jawab di gue dong ya ya udah oke tapi gue bilang gue nggak bisa narusin setelah acara semua selesai gue nggak bisa narusin si bestality karena bestality itu bukan punya gue itu band lu lu yang lu yang ngegedein sampe segede ini terserah lu katanya ya udah kita jalan gue kontak Mahesa sak bantuin dong sampe terakhir gue bilang anak-anak yang terakhir di Jakarta kita bikin last show launching sekaligus terus pembubaran udah Maesa jalan empat kota lima kota eh empat kota ya bubarnya disitu di Joglo Kemang bikin itu termasuk acara yang keren sih menurut gue dari band-band temen-temen deketnya bestiality gue undangin kayak dari Pontianak dari Palangkaraya dari Bandung Bandung ada beberapa banyak dipada main disitu barulunya dengan dengan keputusan pembubaran kayak gitu tuh apa ada sih terasa impactnya secara emosional buat lu pribadi nih ya waduh sangat minum dulu kali ya oh iya siap minum dulu kali ya minum dulu santai ya karen kayang banget sih gue ah gila gue bukan mikirin keuangannya ya kayak 19 tahun mereka gitu berdarah-darah harusnya tinggal nikmatin enaknya aja gitu seharusnya dari merchandise udah ngalir semua sana sini gitu mau rekaman tinggal rekaman udah tinggal enaknya aja deh kenapa sih harus bubar temen kalo gue terusin dengan nama bestiality gak ada foundernya disitu gue disitu cuma nerusin doang gue gak mau gak mau gak mau ada masalah di depannya lah kayak gitu karena ini udah band udah terlanjur gede pas gue masuk pun udah 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 lumayan gitu gue gak mau ada masalah di depannya udah kita bubar aja mendingan kesepakatan semua atau gue pikir kalaupun nantinya bakal ada yang founder-foundernya bakal bikin nama bestiality lagi udah gak ada masalah gue udah gak di bestiality udah udah resmi bubar tanggal 30 April itu siapa tau sambil ntar ada bestiality reunion ya bisa jadi bisa jadi dan pas last show itu gue undang beberapa personil yang lama untuk main disitu main 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 keren sih lagu-lagu di era mereka berarti kesan perpisahan yang sangat emosional ya parah 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 itu ada kok ada videonya kayaknya di youtube terus setelah itu bubar bestiality bubar lu gak perlu waktu lama untuk membentuk satu band baru nah ada itu keputusan spontan juga atau memang sebelumnya udah pikirin mateng-mateng nih sebelum bestiality bubar selesai selesai bubar itu grup 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 bestiality udah udah sepi dong udah gak ada sama sekali maksudnya masih ada cuman udah gak ada yang ngobrol gitu tiba-tiba tiga bulan kemudian kalau gak salah tiga ya dua tiga bulan si kubil chat ya kan di grup eh kita ngapain deh begini-gini aja nge-ban lagi yuk eh tuh nge-ban loh Bill iya yuk kangen gue eh ketemu deh ketemu ya ke rumah deh kan emang ngumpulnya di rumah gue hmm bestcam ya ketemu lah ngobrol-ngobrol ya udah nge-ban lagi dengan konsep yang sama hardcore kita bikin lebih lebih halus lah lebih halus karena hardcore jaman bestial itu hardcore ya hardcore kasar gitu kita lebih halus jadilah bikin bikin apa nama emang kebetulan kita bareng-bareng tuh sering dulu sering bawain Bayu Hazard ya akhirnya ya itu Himan Animal ada judul lagunya Bayu Hazard Himan Animal Himan Animal ya udah Himan Animal jadi deh sampai akhirnya si Himan Animal sendiri ngeluarin satu jargon yang bertuliskan like thing like Himan do it do like animal was ya itu mah masuk-masukin aja tapi impactnya gede juga gede-gede buat penyemangat sih lebih lebih buat reminder terus gak lama gue langsung tahun 2016 langsung ngeluarin single single Himan Animal Himan Animal itu bikinnya kapan pas itu selesai eh pas beres ngobrol yaudah bikin lagu gak pake lama nih oh pokoknya gue masih sering ke Bandung tuh waktu itu balik-balik main ada temen-temen Bandung temen-temen band Bandung udah terusin lagi bikin lagi kayak gitu semua satu Indonesia temen-temen yang yang temen-temen lama tuh bikin lagi aja ngapain gak nge-band gitu ya sayang kali bikin lagi aja yang yang ada kemarin gitu eh gue di Bandung bang udah bikin band lagi semua biaya recordnya rilis gue yang gue yang handle ada satu label Eastern Wolf oke emang udah temenan baik ah yang bener iya gue percaya sama lu bakal bisa nih bisa jadi lagi kok ini mimpian gue gak pede gue gak pede gue sharing sama anak gimana nih yaudah jadi satu album itu album pertama Injusticia oh yang full albumnya itu ya dengan gue kuncian itu demo yang human animal itu kalau peran lu sendiri selain sebagai basisnya di human animal lu sebagai ini juga gak di arsitektur musiknya gitu arsitektur kubil untuk musik tapi konsep awal dari gue gue pengennya kayak gini build gue bilang meneruskan lewat riff dulu berarti itu konsep songwritingnya berarti kalian secara briefing di satu tempat atau memang jamming di studio gitu enggak gak jamming kayak ngobrol aja depan rumah dengerin bareng kayak gini pengen kayak gini nih tambahin ini tambahin ini cara nge-rapnya kayak begini kayak gitu cara nge-rap berarti dari sisi vokal juga ya cara cara bukan dari musik aja cara pakaiannya kayak begini pakaian cara soundnya kita ambil sound yang 90an agak raw oke emang konsep banget sih pengennya emang ke konsep lah berarti bisa dibilang tidak hanya sekedar dari bentuk musiknya cuma secara attitude juga gitu attitude visual itu udah kita pikirin macam mateng-mateng sejak awal dari awal lu bisa berpikir kayak gitu gimana? banyak ngobrol aja sama temen-temen banyak banyak sharing aja karena kan pada umumnya nih ketika kita sedang dalam proses buat musik nih bikin satu musik belum lagi mikirin komposisinya masuk-masukin satu instrumen dengan instrumen yang lain kayaknya satu aspek ini ya terutama di masalah outfit segala macam itu kan hal yang dilupakan akhirnya kita lebih prepare prepare untuk teknis bermain kita gitu sedangkan kita mau tampil seperti apa itu lupa gitu tapi lu menilainya itu aspek penting untuk memperkuat karakter satu band gitu iya dong karena ini kan kita bukan cuma buat kepuasan kita kepuasan yang ngeliat juga harus wah keren nih gitu enak aja diliatnya gitu yang mempengaruhi itu siapa nih dik? maksudnya? menjadikan apa yang lu jalanin sekarang tuh as an attitude gitu lu mungkin punya role model siapa gitu atau mungkin band lu berkiblat sama siapa gitu New York hardcore sih New York hardcore semua band-band New York hardcore gue suka gak terbatasin kalau New York hardcore ya lihat aja gitu disana gangster juga keren gitu ya kan meskipun Bekasi bahasnya tetep keren iya 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 lah top nah untuk lu sendiri nih dari jargon yang tadi sempat kita bahas ya think like human do like animal gitu itu tercetus sekeluarnya aja atau memang itu mahesa tuh kerjaannya waktu itu kita belum ada baru mau baru mau ngerjain album udah dapet tawaran dari Eastern world tadi enggak ditawaran main di Global TV DC-DC musik kita sebelum Injustice ya kan? sebelum ada album iya itu ada satu band Taring iya Taring itu dapet acara itu tapi harus bawa band opening kebetulan kita kenal deket mereka tau gue nge-band lagi kita ingin dajak padahal belum punya lagu sama sekali sama sekali baru dua lagu human animal dan yang masuk dalam kompilasi record store day 2017 itu juga iya maksudnya baru demo-demo gitu aja belum bener-bener rapih gitu belum professional release lah ya belum ada belum ada rilisannya kita larin yaudah kita ya yang kita larin main ya main aja yaudah gitu itu jadi turning point band lo akhirnya nah itu ditanyain dong apa sih interview iya apa sih artinya gak tau nyeplos aja si Maesha oke ya stasiantif itu 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 yang yang jargon pertama keluar dari situ sih spontanitas Maesha sendiri gue juga bingung lah masih gak tapi cocok 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 memang cocok terus lagi-lagi di tahun 2020 kalian mengalami pergantian personal lagi kan gitu sebelumnya sorry sebelumnya itu setelah sebelum Adam berarti ada yang keluar juga sebelum si Alam itu Alam itu damer kedua setelah setelah ngerjain album Injusticia si Upi Upi kerja keluar kota jadi gak bisa nerusin sementara ini udah harus launching harus promo segala macem kebetulan Alam emang temen-temen satu circle lah udah si kubil yang bawa Alam ayo ngobrol ngobrol cocok jadilah si Alam tuh menurut lu dipandang lu secara personalnya pergantian personal gitu gimana sih? ribet ribet harus mulai dari awal lagi dari eh nyesuaiannya agak ribet apalagi drum ya iya beat keepernya ee gandingannya lu soalnya bass iya untungnya beat si humanimal tuh gak gak rumit cuman gitu-gitu aja jadi Alam itu kebetulan dia main death metal oke pas ditawarin minimal dia kayak ngerasa ah gua bisa deh ternyata emang yaudah cocok udah beberapa drummer kita coba gak bisa ada yang terlalu kunceng gayanya aduh macem-macem pas si Alam cocok ternyata itu keputusan dari semua personal? semua 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 cocok cuma pas pergantian dari Upi ke Alam itu kan lebih ke langsung nunjuk satu orang gitu kan bukan melalui audisi gitu kan langsung gitu kalo itu dan penyesuaiannya butuh waktu lama gak sih? enggak kok enggak cepet kok karena sering nongkong juga kali ya si Alam atau mungkin karena ketika album sudah di take sama Upi gitu Alam tinggal meneruskan tapi gua bilang ini terserah lu yang penting gua mau nada dasarnya begitu kita mau nada dasarnya begitu tapi kalo untuk fill in kayak gimana-gimananya ya dengan gaya lu aja kita gak ngebatasin oh tetap ada ciri khasnya dia bermain juga ya gitu dan dulu ya dan pada akhirnya tahun 2017 2017 eh 2018 2018 luar juga album Injusticia terbentuk 2016 bikin single satu 2016 masuk kompilasi record store day 2017 album Injusticia 2018 produktif banget tuh lu bisa ngasih tips gak sih? apa rasanya buat gitu? kalo si humanimal kebetulan kita bikin timeline per tahun wow kita ngumpul kita yang kita bikin kebiasaan itu tiap akhir tahun kita ngumpul kan udah kebetulan udah punya keluarga masing-masing kita semuanya? semua satu satu keluarga, satu keluarga ngumpul, kita makan di satu tempat iya makan sambil ngobrol sambil bikin timeline eh enggak makan dulu nanti istri-istri sama anak-anaknya misah makan di tempat lain ngobrol di tempat lain kita bikin timeline disitu mending untuk tahun depan bikin apa aja nih arat-aratan aja gue yakin omongan adalah doa jadi bacot aja udah gue pengen ini pengen ini tahun ini kita harus begini begini tulis-tulis arat-aratan aja per tahun tiap tahun kita bikin timeline setahun setahun dan alhamdulillah enggak tahu kayak udah dibuka aja jalannya jalan aja gitu sampai sekarang terrealisasi lu berarti juga melakukan hal yang serupa ketika pandemi berlangsung juga betul oke per tahun dan ada empat kepala di dalam satu band ini lu akan mencari satu garis besar baik secara aspek musik juga dan aspek yang lainnya karena kan band ini tidak hanya mengurusi musik saja kan bisnisnya juga gitu bagi lu nih sebagai frontman dalam band tersebut susah gak sih? susah-susah gampang banyak susah ya kan susah-susah gampang susahnya ya banyak perdebatan kayak gitu-gitu pasti banyak-banyak gampangnya karena kita udah sama-sama tahu aja kali kita udah tahu egonya dia gini udah akhirnya ngerucut aja ujungnya sih ngerucut juga gitu berarti untuk posisi gitar dengan bass dari awal sampai sekarang kan belum tergantikan kan itu? belum-belum lu masih berpartner sama kubil tuh ya dan itu terus yang jadi formula patentnya ketika lu menggarap satu lagu gitu selalu ada briefing antara lu berdua dulu nih awalnya gitu nah sampai pada akhirnya di saat era pandemi kayak gini kalian mengeluarkan split album dengan Outrage tuh yang kita bahas awal tadi dimana dalam satu album itu ada empat lagu dari Outrage empat lagu dari Human Animal dan satu lagu kalian collapse band yang cenderung punya karakter sound yang high gain high gain tapi ketika kalian collapse itu ada warna baru yang ditawarkan disitu yang secara pribadi gue juga gak menyangka gitu oh ini hasilnya begini gitu ada ide apa tuh? itu kita 2019 kita tur bareng ya itu yang gue bilang omongan itu adalah doa gimana macet biasa aja omongan bikin apa? apa? akhirnya yaudah tadinya tuh itu kepotong bulan puasa kita rencana abis lebaran kita mau lanjut dari Jawa Tengah sampai Lombok tadinya hmm ternyata gak bisa pokoknya gue pulang dari tour Salatiga pulang sampai Bekasi udah lockdown Maret 2020 ya kayak gue pikir ah paling sebulan dua bulan ntar abis lebaran juga bisa jalan lagi ternyata gak bisa sampai sekarang yaudah ketemuan sama anak otrets makan ngobrol kita bikin apa nih? udah gak bisa ngapa-ngapain tadinya si Mandima mau bikin album full album full album si otrets juga gue bilang sayang cuma lu bikin album gak bisa tour gak bisa promo kemana-mana pokoknya sayang jangan deh tahan deh sampai tahun depan tapi lagu gue udah 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 jadi semua nih eh udah pokoknya udah tinggal rekaman nih gue nih bikin split aja yuk gitu mau mereka mau split gue kasih konsep split empat lagu eh bikin sembilan lagu empat lagu empat lagu satu kita bareng-bareng tadinya gak kepikiran buat jadi warna musik yang itu tadinya mau band aja musiknya Mandima atau musik otrets digabungin tadinya kepikiran begitu cuma kendala pandemi kan susah merekaman studio banyak yang tutup ya betul untungnya si Mandima tuh punya studio yang udah kayak rumah sendiri deh dari awal rekaman disitu jadi gak terlalu pengaruh kalo buat rekaman di apa C itu? di Apace wah Mr. Ateng iya itu udah kayak rumah sendiri kita ngutang pun gak apa-apa gitu gak ada duit ntar merchandise habis gitu lah berarti berhadapannya sama ini dong Mr. Jafar ini sih iya itu semua yang handle dari single pertama sampai sekarang dia asik kerun sih memang garapan ini dia udah percaya aja gitu kita merem juga udah udah nah yang masalahnya itu di Outreach Jakarta studio banyak yang tutup gak bisa gak bisa rekaman akhirnya mereka akal-akalan aja di kantor lah rekaman sendiri di pakiran lah kayak gitu-gitu seluangnya waktu mereka aja jadi nah satu lagu-lagu gimana nih satu lagu yang kita barengan gue lagi ngomong bikin hip-hop aja lah bikin beat nah si Ai gitarisya Outreach kebetulan emang suka bikin-bikin beat dia bikin beat dikirim ke gue beatnya gini enak gak wah asik nih cocok kasih maesa masukin lirik jadi sampe jadi udah udah itu human reach itu yang video clipnya udah udah dipublish kan itu nah bingung nih lagu udah ada rekaman udah ada yang rilis siapa gua udah pulak balik Bandung udah nyodorin ini sampel lagunya begini namanya Pandem nih toko-toko disto-disto juga penjualan menurun ya kan betul yang kelas-kelas gede-gede juga masih susah gitu gue sama mas Anom ngobrol dik gimana kalo kita sebar aja ya maksudnya beberapa label ada yang ada yang tertarik nih kurang lebih ada 6 label tertarik ya udah 6 label itu patungan buat ngerilis split album ini hmm patungan jadi ada 6 label 6 label eh 5 Jakarta 1 Pekalongan patungan tuh patungan patungan berarti mereka secara gak langsung kan punya ekspektasi besar juga kan atas terjadinya split dual band ini kan karena kita jualan konsep dari awal nih konsepnya begini mau gak gitu ya gitu oke 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 dan berarti secara gak langsung satu lagu collab itu ya memang sudah direncanain baik dari apa nih yang mendominasi karakter outrage di lagu itu dan apa yang di berikan human animal untuk kontribusi di lagu itu sesuatu itu dari lirik membagiannya gimana tuh dari lirik kita emang temanya human rage pembagiannya awalnya si first pertamanya tuh si outrage ngasih lirik kirim ke gue mesah baca tinggal nyambungin aja dengan gaya masing-masing mereka lebih ke bahasa Inggris si human animal bahasa Indonesia dengan bahasa yang lebih selengean lah kayak gitu jadi ada perbedaan disitu iya iya jadi keciri banget human animal sama outrage itu keciri banget berarti si pendengar pun secara gak langsung dia merasakan dua atmosfer yang berbeda dia oh ini partner outrage ini partner human animal gitu ini biar kita gak penasaran ya sini tim pelatar udah kedatangan satu CD yang kita bicara tadi human rage split album dari human animal dengan old rage ini dirilis tahun lalu ya tahun 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 track dan seperti yang dibilang tadi ini gabungan dari 6 6 6 label 6 label nih 6 record label human rage ini kalau misalnya mau dibeli di mana di di label-label itu ada semua dari bandai sendiri ada gak? kita gak jualan oh berarti kalau untuk merchandise gimana? merchandise di merchandise ada yang satu yang megang Samestrong 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 Rekord Pekalongan Pekalongan, jadi kalau buat lo yang mau cari album-albumnya dari Bestiality eh dari Bestiality astagfirullahaladzim dari Humanimal Humanimal dan Outrage dan Outrage ini Human Rage ini dan merchandise nya lo bisa hubungin Samestrong biar gak penasaran nih coba deh kita denger satu track yang berjudul Human Rage ini secara apa ya dari awal keputusan lo yang masukin ini ke track pertama ini bisa jadi satu pro kontra sendiri gitu apa band hardcore kok begini gitu kenapa begini jadi kalau dulu antara musik yang cenderung high gain dengan hip hop pasti kita kenalnya tuh run di MC dengan untrack ya untrack public enemy gitu kita udah tau ciri khasnya si untrack begini run di MC masuk gitu ini bener-bener beda jadi bener-bener kalau mereka belum dengerin track berikutnya berikut tadi satu lagu ini tetap jadi ini kenapa begini ya? ini gak? grup hip hop ini man human rage dari split album human animal dan old rage dapetin dah dari apa yang udah lo kerjain disini nih? ekspektasinya apa sih? untuk ngisi pandemi aja sih ini album-album pandemi menurut gue karena kayak mau rilis album kayak sayang aja gitu itu mendingan kita patungannya 4-4 lagu gitu gak rugi juga gitu kan iya dan gimana? misi-misi untuk promo album ini sendiri gimana? nah ini lucunya ini belum di launchingin karena gak bisa nih iya kita tapi gue ngobrol kita bikin klip aja nih kita bikin gebrakan baru band hardcore tapi klipnya dengan nuansa hip hop hmm itu-itu gue bilang omongan adalah doa kita gak punya uang sama sekali ya kan? iya untuk bikin video klip gimana caranya di ini bentar gue kayaknya punya temen PH telepon PH-nya gue lupa ini PH-nya FeelingDiskTV oh FTV kalau di YouTube ya FTV FTV telepon kita ketemuan yuk mau ngobrol ya kenapa bang? ngobrol aja ada proyekan gini-gini oh yaudah ngobrol ketemu tapi gue gak punya duit konsepnya begini gimana? konsepnya cuma kita halal-hal hip hopan lah ngumpul gak pake alat segala macem cuma bawa tone table oh yaudah jadi wah jadi kita cuma bisa ngasih makan iya udah jadi jadi aja nah bingung nih bikin storyboardnya kalau kita cuma dua band gitu-gitu doang gak seru nih oke kayak ini kan band hardcore yang bawain yang lebih ke hip hop lah lagu ini iya bilang gimana kalau kita undang sebagai cameo penggiat-penggiat hip hop dari tahun 90-an sampai sekarang yang contohnya eric black humuh eric black humuh eric black humuh dari neo iya yang sekarangnya yang lagi happening tahun 13 tahun 13 sama yang perwakilan hardcore yang temen-temen deket aja mas aca mas nino oh yaudah telepon-teleponin tanggal sekian syuting bisa-bisa bisa kejadian smooth ya lokasi ini bingung lokasi di mana nih sementara ngumpulin orang segitu banyak kalau jauh-jauh bingung juga kalau kita syuting di Bekasi gak enak juga gitu kan kata mas Anum M-blok aja M-blok ah kita gak punya duit gue yang ngurus gitu ya telepon telepon om Wendy iya wen gini 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 udah meeting deh sini meeting nih di M-blok gue kasih izin bikin-bikin aja oke kayak dibukain aja jalurnya gitu yaudah kita bikin syuting disitu tanpa harus ngeluarin uang speserpun bener-bener smooth ya omongan adalah doa kalau gue makanya kita ngomong yang baik-baik aja gitu betul-betul iya gak sih? setuju kan? setuju pikiran itu proyeksi dari kehidupan yang kita jalanin betul terus substansi dari doa itu ya kata-perkata yang kita ucapkan itu dan itu terjadi dikasih jalannya smooth dan apa yang lu ekspektasikan itu apa terjadi kesampaian gak sih di album ini? ya ya at least jadi banyak omongan di luar proyeksi ada ada band hardcore split album dengan single ini udah nyebar itu udah lumayan lah dari komen-komen sosial media YouTube itu positif semua sih kebanyakan positif enggak 100% kan? enggak enggak apalagi sekarang di ranah jagad sosial media dunia maya semua orang kan bebas kan untuk mengetik komen segala macem digital lah ah lu punya cara sendiri gak sih buat anggapin komen-komen miring seperti itu atau enggak sih gua cekin aja cekin aja enggak enggak ngurus juga buang-buang waktu bukan kayaknya enggak ada kejadian lain sih musim gituan pernah diserang tapi secara personal atau secara band enggak kalau gua enggak secara band juga gitu secara band band ya itu band itu untuk diserang pertama kali bikin himanimal dari peralihan bestiality ke himanimal itu banyak yang nyerang tuh berarti fan base-nya yang nyerang? fan base-nya bestiality oke itu waw udah berdarah-darah sih kalau anak-anak ya si mahesha karena mereka nyerangnya lebih ke yang muda-muda mahesha kubil kan muda-muda di bawah-bawah kalau punya enggak padahal mereka tahu fan base-nya bestial itu tuh tahu ya rumah gue sering nongkrongnya di rumah gue gitu ya kenapa enggak nyerang ke gue aja mereka tuh ngeliat masalahnya tuh eh enggak tahu masalahnya yang bener cuma ngira-ngira doang gitu awal doang awal doang disini-sininya gue buktiin dengan bikin yang minimal akhirnya mereka suka juga jadikan temenan juga gitu ya pada akhirnya kan yang berbicara karya ya? iya karya kita buktiin aja buktiin aja karena seperti yang lu bilang tadi untuk ngeladenin obrol dan obrol ocahan seperti itu ya lebih banyak menghabiskan waktunya gak penting berapaan sedangkan kalau dilihat dari timeline yang udah dijalanin sama him animal sendiri terbentuk 2016 2016 2016 langsung bikin satu single 2017 bikin lagi 2018 bikin album lagi yang bikin berantakan ya pandemi ini timelinenya udah berantakan aja timeline 2020 itu berantakan makanya dibikin ini harusnya kan tour tour berarti kedepannya jika semua keadaan sudah mulai kondusif nih possible ya untuk ini akan dijalankan promo tournya pasti by the way lu nih band lu nih kalau untuk ngadakan rangkaian tour kayak gitu tour yang sifatnya kayak gimana sih DIY kah? kita lebih ke misalkan kita ada rencana yang udah-udah ya kita ada rencana tour jawa dulu deh kita kabarin teh temen-temen yang di kota-kota itu kita mau tour nih mau ambil gak gimana prosedurnya biasanya gue cuman minta fee aja ya fee-nya sekian tiap kota satu titik fee sekian untuk transport kita yang urus sama penginapan kita mereka yang urus dan Alhamdulillah banyak yang deal jadi jadi kalau kita pakai duit pribadi sih gak sanggup juga jalan untuk sewa elf gitu berjuta-juta gak bisa apalagi ngandelin ngandelin merchandise pulang boncos boncos apalagi anak-anak kan semua fokus fokus nge-ban semua walaupun ada usaha sampingan ya tapi lebih fokusnya ya nge-ban begitu pun gue gue ada kerjaan juga tapi ya kerjaan gue di rumah sifatnya formal gak tuh? gue di digital agency oke jadi jadi lebih ngedukung si klien gua pun media musik media musik jadi ya sejalur lah dengan apa yang lu lakuin profesi juga hobi juga berjalan seiringan aja gitu ya Alhamdulillah sampai sekarang masih kerja tapi di rumah itu sebelum pandemi juga di rumah atau? enggak enggak sebelum pandemi di kantor oh iya iya nah the last question nih nextnya apa nih yang mau lu bawa dengan band ini? gue yang tadi kita bilang bukan cuma audio yang bisa kita suguhin semua aspek kita perbaikin buat seum animalnya sendiri dari ya gue mikirnya nanti aja kalo udah kalo udah manggung gitu ya dari sisi visualnya kita benahin lagi misalkan kita dapet panggungannya pakai LED gitu kan ada visual kan sayang kalo cuma sponsor rokok yang lewat kita kita gunain visual visual dengan karakter kita sendiri dari self branding kita sendiri dari lighting lu sampe mikirin background ya display background gitu juga gak sih? berarti ya melibatkan video juki juga ya? video juki oke ya temen-temen juga sih kita kasih konsep doang ibarat kita ngeband gak sesimpel itu? dari segi merchandise kita benahin juga pengennya sih kemauan gua ya maunya tuh ini ben tuh jadi kayak lapangan pekerjaan buat temen-temen terdeket aja dulu deh tau sendiri kan nyari kerja susah apalagi di momen kayak sekarang ya udah lu mending kita kerja bareng-bareng aja gitu buat gede ini nih ben gue selalu bilang gitu ke temen-temen yang kayaknya banyak yang support si Hume Animal so far itu belum terrealisasi secara 100% meneluruh cuma sebagian kecil sudah dijalanin udah dijalanin sebelum pandemi berarti kalian melibatkan banyak orang disini untuk apapun upaya dan caranya supaya Hume Animal ini tetap berdiri baik secara band-nya maupun dari usaha bisnisnya gitu kita merchandise ada yang pegang sendiri visual sendiri pokoknya udah ada masing-masing ada divisi-divisinya deh ceritanya canggih 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 sesuai dengan musik yang canggih emang kalo penasaran sama Hume Animal nonton deh mereka di Platter Live nanti kayak gak lama setelah tayangin interview ini jalan nih nah untuk Hume Animal sendiri pasti dari tahun 2016 sampai sekarang lu pasti udah punya fanbase entah itu banyak atau sedikit di berbagai macam kota gitu dan pasti kurang lebihnya ada yang mengikuti jejak lu kan ingin menjadi player band juga gitu untuk menuju ke arah seperti yang lu lakuin sekarang nih lu bisa ngasih pesan atau tips dan trik ke mereka gak sih? untuk nge-band itu sampai sampai settle itu yang harus lu lakuin tuh think studio nya tuh begini gitu kalo gue sendiri ya iya dari gue sendiri tuh apa yang lu kerjain kerjain aja sepenuh hati jangan mikirin profit dari awal gue gitu kayak nge-band lu gak usah mikirin duitnya ya bakar duit dulu emang kayak gitu mas iya dong pokoknya semua profit itu bonus anggap aja bonus kalo gak ada pun gak apa-apa kalo yang gue gue jalanin pribadi kayak gue dapet kerjaan gue gak selalu mikirin fee nya berapa? gajinya berapa? gak gaji gak kita suka ya udah jalanin aja selama kita happy ngejalaninnya ya itu pasti ngebuntutin tuh si profit itu kalo yang gue buktiin sampe sekarang sih gitu kayaknya gue masih sampe sampe sekarang gue masih kerja gue masih nge-band ya dibawa happy aja berarti itu bisa dibilang band ini part of passion lu lu ya? iya dari kecil liat jambrut dari kecil liat jamrock dari namanya jamrock sampe jambrut gue terus untuk apa menanggapi masalah kayak keluar masuknya personel kayak gitu lu ada tips trik sendiri gak sih? itu hal yang formal sering terjadi kan? formal, cuman sekarang kayaknya kita lebih lebih sering komunikasi ya kuncinya sih itu aja lebih komunikasi walaupun cuma di grup lebih gue gue yang selalu rewel ke anak-anak kalo ada papa ngobrol temu komunikasi aja dan apa namanya? terus gue yang bikin penyemangat temen-temen ini gue selalu bikin gebrakan misalkan collab sama siapa collab sama siapa bukan dari musik ya kalau dari featuring nge-band sih udah biasa ya kita collab sama brand apa collab sama brand yang lagi kita jalanin brand parfum ya kita collab sama brand parfum bingung anak-anak itu pro kontra itu band hardcore loh bukan hanya Geraldine gitu hahaha hahaha iya iya tapi terjadi kan jadi kejadian brand parfum brand parfum lokal collab sama humanimal dengan karakter wanginya kita pilih anak-anak maunya wanginya kayak gimana hmm desainnya desain produknya kayak gimana itu kita rejainin semua brand sepatu juga oke pokoknya kita collab sama apapun kalo seri roti collab sama seri roti hahaha hahaha kemarin ada lagi apa tuh? mungkin ngeliat postingan gue dari instagram kali ya promo-promo parfum itu ada ada satu brand kayak tumblr dari singapore eh singapore apa australi yang tumblr bisa di kecil ini bisa dikantongin oke DM-DM-an bisa gak collab sama kalian ee jualnya berapa? sekitar 250 ribu waduh gue bukannya gak mau gue mau aja cuman gue ee otak bisnis gue belum nyampe kesitu kalo buat jualan itu gak apa-apa kalian kan suka alkohol katanya begitu ya mungkin ya temen-temen kalian kalo minum-minum gak usah pake botol eh gelas plastik kayak gini kan ya gak segitu juga harganya orang mending beli alkoholnya 250 ribu hahaha akhirnya nanti kita pikirin segi bisnisnya yaudah sampe itu kayak gitu dengan pake artwork yang minimal oh padahal cuan kan sebenernya iya betul cuan banget dari Singapura peluang juga di luar aspek musik ya dan tetep akan berkembang terus-terus gitu ya itu buat gue sampein karena anak jadi mereka lebih semangat kayak benua enak nih kayak gitu ya dan akhirnya mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sekarang ini bisa dikembangin gitu terus mereka juga bisa jaga lebih jaga attitude oke penampilan itu udah udah mau gak mau deh udah-udah jalan sendirinya hahaha keren ya sebuah pencapaian yang bisa dibilang singkat loh ini 2006 plus sampe 2021 gak singkat juga sih pasti berdarah-darah juga lah ya networking lah yang penting lah iya betul tapi setidaknya apa yang lu jalanin dengan human animal sekarang ini itu kurang lebihnya juga ada dari apa yang lu pelajari sebelumnya betul akhirnya lu evaluasi apa yang harus dibawa ke band ini apa yang enggak sehingga apa yang lu jalanin sekarang lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya harus baik dari aspek produk utamanya musiknya maupun dari diluar aspek musiknya bisnisnya segala macem gitu ya dan tercapai gitu meskipun belum 100% menyeluruh tapi udah ngasih impact positif lah adalah ketika itu udah belum berahlah itu dan di akhir percobaan ya gua mewakili tim pelatar ini ucapkan terima kasih banyak udah meluangkan waktu terima kasih banyak udah ngobrol ngobrol bisa dibilang sih agak serius awalnya cuma santai juga semoga semoga dengan tayangan ini lu lupa ada nih yang nonton tayangan ini nih bisa tau bahwa apa yang dikerjakan band itu tidak sepatas untuk ngeracik apa ngeracik musiknya doang nih kalo ngeracik musiknya lu gak tau cara jualnya lu gak tau cara develop bandnya gitu ya susah juga gak mungkin kita makan senar atau dengerin nada itu langsung kenyang gak kalian bisa menyimak apa yang diogrolin bersama gua dengan Dika Dika dari Human Animal tadi untuk manajemen band dan semoga dik ekspektasi kita jalan lu ke depannya bersama Human Animal lebih smooth amin bukan semua pintu jalannya lebih sukses dan produktif lagi amin Sampai berjumpa lagi bersama saya Alan dalam acara Patar Tong edisi selanjutnya bye